selamat datang di channel Mobi sebelum berangkat ke Mandalika tentu kita persiapkan dulu di hari-harisnya dan kebetulan Fitra bawa dua mobil ke sana jadi sekalian disiapin sama Om Takwa apa kabar Om maaf terbatin dua hari lagi mau diangkut ke Mandalika, cuma tolong disiapin dulu ada beberapa yang mesti disiapin sama dititip ini ada disini baju jadi pas nyampe sana gak usah bawa baju tapi kesana lu pake baju kan? pake, cuma minim terus helm dua helm ini sama helm otomobi sama apar 4 kilo lebih nih kayaknya, ini 6 kali ya ini 4 kilo, oke nih bener nih sesuai nih apar ini karena ada peraturannya untuk GDM run bawa apar segini cuma tolong iketin dimana gitu Om siap terus ini udah pasang audio nih agak berat dikit belakangnya tapi sebenernya ada samupar cepat, cepat, cepat bisa cepat oke apa yang bisa ditingkatkan lagi dari mobil ini Om? pertama mau cek rem dulu ini mobil kan disirkuit terus nih mainnya iya ini baru 5.000 kilo tapi baru 5.000 kilo? iya kita cek memang sebagian besar disirkuit oke cek sebentar ya nah ini kelihatan ya Om kalau kita lihat ini yang tebal besi ini sekitar 2.500 mili itu adalah besi dari breakpadnya oke dari 2.500 mili ini ke rotornya itu jaraknya sekitar tinggal mungkin 2 mili lagi oke jadi definitely kapas rem depannya udah abis sih kita harus ganti jadinya walaupun baru 5.000 kilo tapi heartbreaking disirkuit kan iya mesti ganti kapas rem depan? yes ini hostnya boleh ya? belum terlalu perlu iya gini tapi cuma 1 hot lap sih itu ya iya gak perlu karena ini 5 lap sih remnya panas datang dan pergi datang dan pergi serem banget ya jadi itu ya ganti kapas rem ya iya ganti kapas rem terus weight reduction apa lagi? weight reduction sebenernya bisa kursi belakang nih jok belakang? ya kursi belakang agak berat sih jok belakang ini berat ini? iya berat ini 20 kilo lebih 20 kilo? iya oh iya? iya yang depan kiri juga cukup berat cuman kita kalau mau misalnya mau dipindahin bisa ngeganggu distributi keseluruhan jadi mungkin biar begitu aja ini dicopot gak apa-apa? belakang gak apa-apa tapi peraturan boleh ya? boleh kali? kita bawa bisa dicopot disana juga bisa dicopot sana aja? yes gampang kan? yes gampang terus sama ini om ini banyak udah ke bengkel-bengkel gak menemukan bunyi-bunyi jadi ada bunyi-bunyi kesini kalau kena polis tidur kena jug lukan itu ada bunyi di dalam dashboard kayak di dalam dashboard oke tapi belum tentu di dalam dashboard suaranya tinggi banget di atas oke kondisi apa yang paling sering bunyi? pada saat ketemu jalan seperti apa? dan kecepatan berapa? ini kalau lari 30 gitu bunyi oke di speed trap masuk pintu tol bunyi? yang der-der-der-der gitu bunyi? iya mah oke oke nanti kita simulasi coba kesana dulu deh kita cari tau cuma om coba jalanin sudah ada ketahuan oke cuma memang kayaknya mesti ngerogorogo dalam dashboard apa yang longgar gitu kali ya tapi karena gak ada perubahan dari rasa mobilnya di sirkuit hanya mengganggu kenyamanan? suara kenyamanan iya nah ini terakhir ke Mandalika itu jadi makin kencang karena? suaranya oh suaranya oke suara kuduknya itu makin kencang oke tuh ini oh iya ban ban om nanti ini ya saya cariin ban iya nanti kirimin aja ban barunya pakai spek apa begitu ban baru kepasang kita baru bisa ke spuring sih tapi ini ban masih oke sebenernya kan masih bisa kan ini ban asli bawaan di hari-hari nih iya kalau ngeliat begini sih masih bagus seban ya padahal udah berlep-lep di itu loh masa kan pasaran duluan dari ban? sayangnya begitu oh ini tuh sempet pakai Neoka ini kan oh oke cepet pakai Neoka yang banyak itu udah sih itu aja om siap hari Rabu mobil towing disini oke ini kuncinya terima kasih tip oh iya satu lagi lupa ganti oli oke perlu kan? perlu pasti perlu padahal kan belum waktunya cuma mobil sering di sirkuit haruslah ganti oli ya oke om oke thank you banyak thank you banyak yes thank you bye Assalamualaikum Assalamualaikum sampai di sirkuit mandalika lihat deh rame sekali rame sekali di hari-hari sudah dipersiapkan ekstra itu ada germennya om fitra ini ada type R nya om fitra teman-teman ini ini gimana 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 so far so good so far so good dan diapain apa aja jadinya jadi yang pasti sih kita cun isu sesuai permintaan om robi terus ecu sudah berhasil di cun sudah tapi ecu nya di cun nya tidak di dalam mobilnya enggak jadi mobilnya berangkat tanpa isu isu nya terus kita kirim belakangan oke tapi sudah terinstal datanya ini sudah sudah di tes jalan tapi sudah aman aman lebih kenceng berapa kenceng mungkin di sirkuit tidak sampai sedetik karena sirkuit masih suspensi nomor satu oke nah tenaganya naik sekitar 30% 30% berarti dari 261 sekitar 300 300 power oke nah ini ban ban winjok punya mimpin lah yadih ban yang lebih lebar segala tutup-tutupnya ini dicopot yang audio kemudian jok belakang dicopot berarti boleh kita dulu pas langsung 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 jalan makan siangnya kapan ini baru nyampe banget belum makan halo lagi dikerjain kita tinggal makan dulu ya lapar belum makan ini kenapa mobil ditempel-tempel gini ya om pinjem mobilnya ya om apa pinjem mobilnya ini udah bagus-bagus ditrondolin dari sana ke sini ya kan pinjem barang-barangnya dulu iya udah jadi mobil saya lagi gak bisa run yang gara men gak bisa run gak bisa run kena safe mode ada bugs di komputernya karena virus makanya jadi sekarang barang-barangnya saya pindahin tuh mereknya banyak oh itu bukan karena baik-baik semua entah pak baik gitu pindah-pindahin kita gak sebaik itu terus jadi mobil ini dipinjem gini saya pinjel saya laran atau mobil bisa nyontrol ini udah udah kenceng banget udah kenceng banget dia pindahin mobil nih pakai ban begini lagi sebenernya lumayan sih bisa nyontek tuh ini dia nih nomor kami itu 91 32 itu nomor dia suaranya jadi begini gembior 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 gitu nah tenaganya juga naik gitu yaudah yang sebagus-bagusnya nanti nyontek siap pinjem ya ob ya terima kasih pinjem apa sewa ya sewa aja yaudah pinjem bareng-barengnya juga oke boleh berapa lama pinjem bareng-barengnya sampai selesai time contact lama kek 1517 liat tuh kehebatan bebus bebus dengan barang-barang dari B6 LMN om ini beda banget om tenaganya gripnya tapi ada geter ya ini mungkin bannya kurang balance tapi gak masalah kayaknya grip tapi kalau dipoldo geter gak apa-apa nah cuman gak coba kan cuman karena grip depannya tuh beragus berurangan jadi ada kadang-kadang kita turun berganti gak apa-apa yang penting dikoreksi sedikit aja coverstil coverstil sedikit gimana itu itu mungkin bisa dibawah 150 itu hembus 150 gini cuman barang-barangnya dipindahin suspensinya gak dipindahin stasisnya gak dipindahin eh kalau stasisnya dipindahin mobilnya pindah dong gearboxnya itu kan juga lebih close oh iya jadi bunyi kelotok-kelotok dari mana? jadi bunyi kelotok-kelotok itu dia bunyi dari sesuatu benda yang menyebabkan dia bunyi itu sih bunyi apa? mobilnya bunyi bunyi kelotok-kelotok gimana? udah ilang kan? ilang tadi dari? dari? dari yang menyebabkan bunyi itu ya itu apaan? oh barang itu apaan? nanti kalau udah kita kirim invoice kelihatan lu apaan? pasti gak dikasih tau juga nyatirnya gak usah yang jadi takut gak usah yang over confidence normal aja karena ini mobil udah gripnya lebih bagus tenaganya lebih kencang dan tetep controllable tapi geter-geter gitu geter-geter ya itu karena barangnya kurang gak masalah gak masalah bener yakin deh di bawah 2 menit yakin oke? oke 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 Sampai jumpa. 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 lebih cepat ya iya sih lebih keren aja lebih-lebih racecar yoi enggak nih mpe keselnya nanti pasti ya lainnya barang-barang dibalikin ngomong-ngomongnya beli kapasin ah belinya orang pengen ini jr-r standaran aja yaudah kalau standar-standar aja nggak usah tergoda sama air intake-nya ini air intake lumayan naikin harus powernya wajah eh aduh ganteng lagi dan ganteng lagi aduh aduh wah ini mah benar-benar tadi ada kami tiba-tiba ngide spoiler aja kalian pindahin lo mau apa nggak perlu ngebor udah ada tempatnya udah ada lubangnya iya kan megangnya kan disini kan ininya dicopot maksudnya ini ininya ditukar coba dilihat dulu semakin ekstrim gini loh sama ini-ininya sama nah sama jadi satu paket om enggak waktunya kayaknya enggak sempat takutnya enggak sempat jangan-jangan waktunya enggak sempat kalau nggak sempat tahu-tahu kita malah botak belakangnya kan ganteng lagi ih karbon ah ah sebel berapa duit ya ya putih kena banget apa beli punya saya aja price list tambahin 10% lah nanti nggak papa saya nunggu saya pesen baru lagi aja ini enggak perlu inden kalau ini price list nunggu tambah 10% gimana tanya sih 10% profit lho tuh saya terbuka tuh ini enggak perlu nunggu langsung ngapasang second second baru sebenarnya kalau kalau nggak second kalau nggak second price list tambah 20% ini karena second jadi price list tambah 10% nggak nggak apa karena mobilnya juga udah gorengan ini kan pasti di bengkel jadi nggak 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 sendiri aja Aaron ini juga mau dicopot kenapa itu copot karena ini pentingnya itu kan buat melindungi mesin kalau misalnya hujan Oh jadi ada buangan airnya ya jadi kalau kalau nggak hujan mendingan ini dicabut biar pengeluaran panasnya lebih bagus enggak ada time attack kenapa kenapa enggak ada time attack kenapa enggak seru lebih seru tapi ikut mt kan pakai subaru berzat 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 lu nggak bukan ini berzat yang Brembo yang profesional nggak pakai mobil sendiri iya betul kok gitu aduh berdua tak berdua tak berdua tak berdua tak berdua tak langsung ganti driver ganti-ganti sticker langsung-langsung-langsung itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati normal mood 60 depan 40 belakang jadi lebih safe ya lebih safe mantap, mantap wah ini bagus-bagus ya om obis 154 saya pake om obis 1515 sifik 150 om gila 151 tembus 151 ya 151 type R dan itu masih banyak salah tadi oh sama masih banyak salah bagian D789 itu transisinya agak kurang smooth sama airpin terakhir ngeremnya kecepatan takut ini kan ngambil 1 dari 3 terbaik ya kan nah ini 54 sebenernya kamu bisa lebih kenceng lagi 1 terbaik dari 3 kayaknya lo masih bisa lebih kenceng lagi bisa memperbaiki 789 sama airpin terakhir kecepatan ngerem nothing tulus om karena udah dapet waktu yang bagus ya tapi pengen lebih buku jadi nothing tulus gitu cobanya tuh gak usah pake beban jadi om obis konten kreator otobotif tercepat yang bukan pembalap oke deh ada titlenya lah setidaknya lah lagi nungguin waktunya bong fitra berapakah run ke luarnya dia nah itu udah keluar 151573 konsisten sekali ya ini dia mobil datang langsung guru-guru pindah karena grupnya langsung ini sih langsung gimana sama waktunya iya sama waktunya misalkir miki selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati dan yang penting selamat menikmati